Hai yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Bagwedan dan Moehmid kalau berbaliknya nanti Pak kalau Anies benar belum pernah diperiksa yang baru-baru ini dari singkong ke jagung itu itu yang luar biasa itu mungkin bisa dijelaskan kami juga itu adalah sebentar 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 bisa dijelaskan kami bagaimana itu sehingga pemerintah Jokowi mengambil kebijakan untuk buka food estate yang ada di Kalimantan sana sehingga ditunjuknya Pak perusahaan milik Pak Prabowo yang mengenangkan itu dan bagaimana sampai dengan itu tidak bisa tidak sukses seperti yang diharapkan Bang itu koran tuh nggak ada fakta hukumnya yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Bagwedan dan Moehmid kalau berbaliknya nanti Pak kalau Anies benar belum pernah diperiksa dia beroperasi masih dipegang Pak ini orang sudah berkuat ini orang sudah di oposisi 40 tahun nggak pernah masuk penjara gimana sudah pos anda ini bias tahu nggak bias Anda nggak suka Jokowi ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama nggak suka Jokowi akhirnya benci Prabowo pendukungnya Ganjar itu intinya sama nggak suka Prabowo akhirnya benci Jokowi kami tidak seradikal itu juga ya Bang ya kira-kira nggak begitu mohon maaf Bang Selamat siang berani di sini benar-benar kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya pemikiran-pemikiran Fahri Hamzah ini kok bisa mengatakan seperti itu setelah pilpres yang akan menjadi tersangka yaitu adalah Anies Baswedan dan Cahimin bisa-bisanya mereka ya mengatakan seperti itu begitu kan ada apa begitu kan salah dari Anies Baswedan dan Cahimin apa coba bayangkan ya ini menyatakan langsung ya bahkan pilpres di 2024 yang akan menjadi tersangka Anies Baswedan dan Cahimin apa maksud dari mereka begitu kan kalau sebuah debat sebuah apapun begitu kan dalam kompetisi ini saya anggap biasa-biasa aja begitu kan ya Anies Baswedan punya rekam jejak yang baik Cahimin juga punya rekam jejak yang baik ya sampai hari ini begitu kan ya kita lihat saja kenapa Fahri Hamzah kok begitu ngomongnya mengatakan seperti itu begitu kan ada apa begitu kan ya ini dikritik langsung oleh mungkin ya oleh temannya Fahri Hamzah atau apa begitu kan ini bukan masalah soal apa namanya tersandra atau tidak begitu tapi soal bagaimana omongan Fahri Hamzah ini benar-benar dipertanggungjawabkan begitu kan kok bisa mengatakan seperti itu polanya seperti apa ya ini ini saya rasa sampai hari ini perdebatan-perdebatan itu kadang ya Fahri Hamzah dengan Nusro Wahed ya itu tidak sesuai Fahri Hamzah mengatakan ingin ngebet sekali seolah-olah ingin menersangkakan Anies Baswedan dan Cahimin ngebet sekali dari omongan mereka begitu kan tapi nyatanya dari Nusro Wahed sebagai TKN Prabowo juga mengatakan bahwa siapapun yang kalah nanti akan dirangkul oleh Prabowo ini kan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah disitu begitu kan itu ada nuansa menurut saya pribadi kelabakan banget sih menurut saya ya si Fahri Hamzah itu ya karena pembicaraannya tidak perlu kita munculkan kepada orang ya Fahri Hamzah ini bukan-bukan aparat ya bukan pendegak hukum dan sebagainya kok tiba-tiba menyatakan dan mendahului dari seorang pendegak hukum dan sebagainya coba apa yang saya tanyakan ya hari ini kepada Fahri Hamzah apa masalahnya Anies Baswedan sehingga mau dipenjara terus kemudian Cahimin apa salahnya kok mau dipenjarakan begitu logikanya begitu kan artinya sampai hari ini menurut saya pribadi ada kekacauan yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh Fahri Hamzah disitu begitu kan ya jadi rasa-rasanya hari ini begitu lihat saja banyak yang berkomentar-komentar di tizen ya bagaimana Gelora bisa lolos kalau pada hakikatnya Fahri Hamzah omongannya seperti itu begitu kan masa iya begitu kan Anies Baswedan setelah setelah apa namanya setelah Pilpres mau dipenjara kalau Anies Baswedan menang dan Cahimin gimana logikanya begitu kan jadi artinya apa artinya sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kadang tidak sesuai dengan omongannya begitu kan ya tidak sesuai dengan sebuah realitas apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik bagaimana seorang Fahri Hamzah yang dulu begitu kan ini kan seolah-olah melebihi dari apa namanya pendegak hukum disitu begitu kan sehingga lihat saja bagaimana Fahri Hamzah sekarang begitu mengatakan akan bisa jadi tersangka begitu kan jadi kalau mentersangkakan orang sangat mudah begitu kan ya kalau ini kalau itu begitu tapi bagi kami adalah sebagai negara demokrasi tentu ada pembelaan-pembelaan yang sangat kuat buat apa mentersangkakan orang kalau tidak ada punya alat bukti ini kan aneh begitu kan alat buktinya apa coba bayangkan ya jadi ini jadi menurut saya pribadi ketika ada orang Indonesia benar-benar membangun bangsa malah mau dipenjara begitu kan ini kan logikanya salah disitu begitu sehingga demokrasinya tidak kena bahkan seorang Fahri Hamzah disitu begitu kan seolah-olah mereka melebihi dari pendegak hukum ya kok tiba-tiba segampang itu mentersangkakan orang kan begitu logikanya begitu kan kan aneh disitu begitu jadi sampai hari ini pun begitu kan banyak-banyak muncul spekulasi begitu kan ketika Fahri Hamzah mengatakan bahwa wah ini gimana ya logikanya kalau mentersangkakan orang kan seperti itu begitu kan itu itu menurut saya pribadi logika-logika yang tidak masuk akal dan mungkin ya satu sisi tidak perlu kita tiru begitu kan karena hal-hal seperti itu mesti ya mencederai demokrasi kita begitu kan seperti apa yang disampaikan Fahri Hamzah ini begitu ya di tiba-tiba akan ada tersangka yaitu Anies Baswedan dan Caimin begitu kan kok tumben jadi memang masyarakat Indonesia ini dianggap lemah begitu di bawah rezim-rezim orang-orang seperti itu kalau Anies Baswedan menang kan gimana begitu kan dia gak mulai kebingungan begitu kan ya masa ya kalau hanya kontestasi dikritik sana-sini tiba-tiba eh mau dipenjara ini kan logikanya jauh disitu begitu kan berarti ada diskriminisasi begitu kan ya omongannya Fahri Hamzah itu harus dipertanggungjawabkan karena Fahri Hamzah itu bukan penegak hukum kalau penegak hukum berbicara seperti itu oke lah bisa-bisa masuk akal tapi ini kan bukan penegak hukum ini logikanya gimana begitu kan ya jangan-jangan Fahri Hamzah ini mulai panik mereka begitu kan ya semakin Fahri Hamzah mengatakan seperti itu justru semakin blunder mereka begitu mengapa ya karena pada kenyataannya adalah masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Fahri Hamzah terus kemudian dilakukan rekam jejak dari Anies Baswedan dan Caimin benar-benar baik disitu begitu ya ini kan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nusron Wahid ya disitu Nusron Wahid mengatakan ketika nanti Prabowo menang semuanya akan dirangkul katanya begitu kan ya akan dirangkul ya mulai dari Pak Mahfud ya terus kemudian dari Ganjar dari Anies Baswedan dan dari Caimin mau dirangkul disitu begitu kan ini konsepnya bagaimana kok Fahri Hamzah ini bertolak belakang ya dengan apa yang diucapkan oleh Fahri Hamzah disitu begitu ada apa begitu kan itu yang mesti apa namanya yang mesti kita lihat begitu kan tapi nyatanya kalau menurut saya pribadi justru ini menjadi gertakan ya sebenarnya untuk Fahri Hamzah begitu kan ya omongannya seperti itu begitu kan dapat dari mana Fahri Hamzah mengatakan seperti itu apakah ini dari bisikan-bisikan dari penegak hukum atau siapa begitu kan kalau tidak punya apa namanya tidak punya apa namanya tidak punya kesalahan apapun ya kenapa kok mesti seperti itu kan begitu logikanya begitu artinya yang kita lihat itu yang kita pertontonkan hari ini begitu kan ya ketika melihat sebuah narasi-narasi apa yang disiakan Fahri Hamzah ini agak kacau begitu kan ya kenapa ya satu sisi mungkin ya agak panik bagaimana istana hari ini begitu kan ya karena tentunya seorang Fahri Hamzah itu masuk kepada tim Prabowo itu bukan sekedar menjadi cawi-cawi sana sini ya setidaknya memberikan kontribusi besar begitu kan saya lihat dari pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah kalau kita bandingkan dengan perkataan Nusron Wahid jauh mereka begitu kan justru Nusron Wahid mengatakan ya kita akan memperkuat semuanya ya kalau Pak Prabowo menang semuanya akan dirangkul Bu Megha, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Anies, Muhyemin akan kita ajak rekonsiliasi katanya begitu kan tidak mau diapa-apain justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa dan itu perkataan dari Nusron Wahid disitu begitu kan jadi ini gimana begitu kompetisi hanya sesaat tiba-tiba ya mau di lapor misalnya mau di penjara dan sebagainya ini kan aneh begitu kan saya tidak tahu konsepnya bagaimana tapi sejarah membuktikan dari dulu ketika debat kalah debat siapapun yang menang siapapun yang kalah mari kita harus menghargai satu sama lain bukan tiba-tiba lalu kemudian yang kalah akan dimasukkan ke penjara dan sebagainya yang menang akan dimasukkan penjara ini kan logikanya kan aneh disitu begitu sehingga menurut saya pribadi agak kacau pemikiran-pemikiran ya si Fahri Hamzah ini bertolak belakang dengan Nusron Wahid loh begitu kan ya Nusron Wahid justru memberikan gertakan begitu kan ya kepada Fahri Hamzah sebenarnya kenapa dia mengatakan bahwa ya kalau Anies Basudan kalah kalau Ganjar kalah akan dirangkul semua kalau Fahri Hamzah tidak ya pasti ada tersangka dari Capres-Cowapres katanya Anies Basudan dan Dajaymin akan mensuk penjara ini logikanya kan logika jauh begitu kan saya tidak habis pikir ya dengan perkataan-perkataan Fahri Hamzah nampaknya sekarang ini yang masuk rasionalitas ya pemikiran hari ini sepertinya Nusron Wahid deh dibandingkan dengan Fahri Hamzah padahal sama-sama pendukung Prabowo loh begitu kan masa kalau orang kaya orang-orang setelah Pilpres tiba-tiba misalnya menang kalah lalu kemudian mau dipenjara gimana logikanya begitu kan ya kalau Pilpres mau dipenjara apakah seperti itu begitu kan ya ini manusia pribadi ya kesimpulannya hanya satu bahwa Fahri Hamzah ini mulai hari ini ya mulai agak kepanasan mereka begitu kan agak panik bagaimana partai-partai gelora di satu sisi begitu kan ya yang dianggap menjadi gerbong ya apa namanya tidak bisa lolos di parlamin mungkin kepanikan mereka begitu kan sehingga begitu entengnya begitu santainya mengatakan Pilpres di 2400 Anies Basudan dan Caimin ya akan masuk penjara ya kelihatan saja ya lihat saja Fahri Hamzah di situ ya dikit-dikit minum dikit-dikit minum dikit-dikit minum apa tandanya secara psikologis ya mereka ada ada sesuatu yang kemudian panik begitu kan ya coba kita saja ya ketika ada pertanyaan seperti itu minum lagi minum lagi minum lagi seolah-olah mereka mulai agak kebingungan untuk menjawab itu ya itu kan berapa kali dia minum ya agak kebingungan sebenarnya begitu jadi artinya artinya saya rasa hal-hal seperti itu menurut saya pribadi begitu kan ya mulai panik ya karena satu sisi partai gelora ya mau lolos tapi ujung-ujungnya Fahri Hamzah kok seperti itu begitu kan mungkin banyak yang kecewa ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton-tonton channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodari podcast rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati